Sebanyak tiga jemaah asal kota Gorontalo dan Gorontalo Utara meninggal di Tanah Suci Makkah. Hal itu dikonfirmasi oleh bidang pelaksanaan haji dan umroh kantor wilayah Kementerian Agama Gorontalo. Ibrahim Tesore ditemui di Asrama Haji pada Senin 24 Juli 2023. Jemaah Haji kota Gorontalo dan Gorut tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 26. Jumlahnya mencapai 393. Namun yang tiba hari ini di Gorontalo hanya berjumlah 390 sudah termasuk petugas haji. Pihak kantor wilayah atau kanwil kemenak Provinsi Gorontalo meniadakan seremonial penyambutan para jemaah haji ini. Alasannya karena jemaah sudah sekitar dua hari tak beristirahat dengan baik. Sementara rata-rata berusia uzur. Penyambutan hanya digelar sekaligus menyerahkan para jemaah ini ke PPIH masing-masing kebupaten dan kota. Terdapat tiga kloter jemaah haji dari Provinsi Gorontalo pada tahun ini. Tiba di Gorontalo baru kloter pertama yakni kloter 26 dengan berjumlah 390. Untuk kloter kedua yaitu kloter 29 berjumlah 391 untuk kedatangannya di Gorontalo pada 26 Juli 2023 pagi hari mendatang. Kemudian untuk kloter 32 akan tiba di Gorontalo pada 28 Juli 2023 dengan jumlah jemaah sebanyak 237. Artinya total keseluruhan jemaah haji Gorontalo yang akan tiba di daerahnya sebanyak 1.018 jemaah. Alhamdulillah yang pulang sekarang ya kurang lebih 390 dari 393 yang terangkat. Yang tiga orang karena meninggal di tanah. Kalau yang meninggal itu kloter 26 yang dua orang dari kota Gorontalo dan satu orang dari Gorontalo utara. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya.